Intro Hai, selamat datang kembali dengan gue Wisnu Kumoro di Weekly Tech History dan disini gue pengen cerita mengenai apa aja yang terjadi di sejarah teknologi khususnya untuk awal Januari karena pada setiap awal Januari itu biasanya ada sebuah acara yang paling enggak menjadi tolak ukur untuk perkembangan teknologi di tahun tersebut yaitu adalah Consumer Electronic Show atau biasa disingkat CHESS dan ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Consumer Technology Association dari Amerika dan sebenarnya ketika gue merekam video ini, CHESS 2022 tuh sedang berlangsung di Amerika Serikat tapi gue nggak pengen ngebahas acara itu dari sudut pandang yang itu-itu aja gue pengen ngebahas dari sejarahnya dan gue akan mulai dengan CHESS pertama ini artinya kita harus throwback ke belakang agak jauh karena CHESS pertama itu diselenggarakan pada tahun 1967 di New York City total ada 14 exhibitors dan diantaranya LG, Motorola, dan Philips peserta yang hadir sekitar 17.500 orang dan yang menjadi speakers pembuka di acara itu adalah Bob Galvin chairman dari Motorola dan sejak itu sejarah dari CHESS dimulai dan itu adalah yang pertama lalu bagaimana dengan CHESS yang terbesar? untuk acara CHESS yang terbesar dari data yang gue terima adalah CHESS tahun 2019 karena dari penyelenggaraannya selama 3 hari mulai dari 8 sampai 11 Januari 2019 acara ini dihadiri lebih dari 182.000 orang dan ini melibatkan lebih dari 4.400 exhibitors dan ada beberapa hal yang memorable diperkenalkan di CHESS 2019 ini diantaranya ada LG V40 ThinQ Ring Spotlight Cam dan Autonomous Work Vehicle dari Honda dan memang setelah masa-masa sulit ini akhirnya CHESS itu sempat berubah format karena di tahun 2021 ini full digital ya, di tahun 2021 untuk pertama kalinya dalam sejarah CHESS menyelenggarakannya full digital jadi untuk seluruh keynote dan juga demo produk disaksikannya ya secara digital aja bisa dari layar laptop acara berlangsung dari 11 sampai 14 Januari 2021 dan seluruh sesinya termasuk tanya jawab dilakukan lewat video conference tapi pihak penyelenggara tetap pengen acara ini jadi meriah meski cuma digital karena di CHESS 2021 ada penampilan dari Billie Eilish dan juga ada sesi interview antara Rian Seekers dengan Billie Eilish dan juga Dua Lipa dan mungkin ada yang bingung kenapa harus menginterview kedua orang itu ya karena ini adalah acara consumer elektronik dimana ya marketnya adalah orang-orang yang langsung bisa menggunakan produk-produk tersebut so ya, lebih mainstream, lebih bagus untuk penyelenggaraannya dan sebenarnya kalau ngeliat dari track recordnya CHESS yang paling menarik dari CHESS adalah dramanya karena banyak banget drama yang terjadi di sepanjang penyelenggaran CHESS bertahun-tahun yang paling jadi highlight gue adalah CHESS tahun 1991 karena apa yang terjadi di CHESS kali itu mengubah sejarah bukan hanya untuk consumer produk tapi juga banyak hal dan dramanya ini melibatkan Nintendo dan Sony jadi di CHESS tahun 1991 ada sebuah pengumuman dari Sony dimana mereka mengumumkan akan menjadi partner dari Nintendo untuk pengembangan CD-ROM Drive untuk konsol terbaru dari Nintendo pada saat itu Super Famicom atau Super NES jadi ini adalah Super Nintendo dengan add-on CD Drive dimana tetap bisa memainkan game dengan cartridge ala Nintendo tapi juga memungkinkan untuk pengembangan model game baru berbasis CD dan Sony menyebut kolaborasi ini adalah PLAY STATION dalam dua kata jadi dipisah antara kata PLAY dan kata STATION tapi singkat cerita ternyata kolaborasi ini tidak berjalan mulus karena Nintendo diam-diam melakukan hal yang tabu untuk perusahaan Jepang kala itu yaitu adalah mengkhianati perusahaan satu negara jadi Nintendo diam-diam melakukan kerjasama dengan rival Sony yaitu adalah Philips dan itu sebenarnya melanggar kontrak antara Nintendo dan Sony beberapa tahun sebelumnya dan pahitnya lagi semua itu terungkap cuma satu hari setelah Sony mengumumkan PlayStation di CES 1991 sehari setelahnya di acara yang sama Nintendo melakukan konferensi pers dan bilang kalau yang akan mengembangkan SNES dengan CD-ROM adalah Philips bukan Sony dan itu membuat Sony marah dan malu luar biasa tapi Sony nggak langsung membalas di saat itu juga karena mengingat Nintendo adalah pemain yang luar biasa besar pada saat itu di industri game bahkan setelah kejadian itu Sony tetap melakukan negosiasi agar pelanggaran kontrak itu bisa settle dan akhirnya mereka tetap bernegosiasi dan ya, semua settle tapi nggak ada kelanjutan apa-apa dan setelah kejadian di CES tahun 1991 itu akhirnya Sony dengan segenap kemampuan dan research-nya mereka mereka membuat sebuah device yang diperkenalkan tahun 94 yaitu adalah PlayStation dan PlayStation ini menjadi rival langsung dari Nintendo 64 yang tetap menggunakan cartridge dan sejak itu sejarah video game bisa dibilang berubah ya, meskipun gue suka banget sama Nintendo tapi apa yang dilakukan Nintendo pada saat itu ya itu sangat-sangat menyakitkan sih dan gue tidak bisa membenarkan tapi bisnis ya, it's still business jadi gue nggak tahu pertimbangannya apa tapi secara sejarah itulah yang terjadi dan semua itu terjadi di Consumer Electronic Show jadi, seberapa vital acara ini untuk perkembangan teknologi ternyata sudah terjadi dari zaman dulu so, untuk yang tahun ini untuk CES 2022 yang masih berlangsung pada saat gue bikin video ini ya, ini pun cukup menarik perhatian sebenarnya dan teknologi yang diperkenalkan cukup bikin takjub karena kalau kalian lihat kalian akan melihat banyak sekali perkembangan teknologi khususnya di bidang otomotif dan juga di bidang robot karena juga diperkenalkan robot humanoid pertama yang bisa memiliki mimik yang mendekati manusia bagaimana kalian menemukan Las Vegas dan CES? well, sebagai robot saya sebenarnya tidak merasa apa-apa tapi kalau saya merasa saya akan merasa gembira untuk di sini dan itu sangat hebat dan juga pada saat itu sangat menakjubkan gue kagum dan gue ngeri sebenarnya mobil bisa ganti warna ya, itu menyulitkan untuk polisi nilang warnanya berubah selesai kemudian, robot humanoid gue takut kejadian kayak di game Detroit itu kejadian so, it's amazing and also frightening buat gue dan ya, sekian untuk Weekly Tech History kali ini special consumer electronic show dan ke depannya gue bikin episode tentang apa lagi tungguin aja di channel ini jadi terima kasih buat yang udah subscribe udah like videonya dan udah nonton dan sampai ketemu di Weekly Tech History episode berikutnya sampai jumpa dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax